saat ini saya tunjukkan kepada anda itu ada tulisan dilarang masuk oh kalau ke kota dilarang masuk itu ada tulisannya ada jam-jam tertentu nah ini ada tulisan himbawannya mohon maaf perbaikan jembatan kecuali penghuni nah benar-benar ini ketemu bundaran geladak serang guys yang ke kiri ke Wono AC ya nanti keluarnya ke Wono AC itu kita ke kiri ada apa di depan ini ada oh insiden ya kawan ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice kali ini saya akan menunjukkan kepada anda jalan alternatif dengan adanya penutupan jalur yang dari arah Propoligo menuju Lumajang kali ini saya akan tunjukkan kepada anda rute yang dilalui kebetulan saat ini saya sedang dari arah dari arah Python atau situ Bodo mengarah ke arah Propoligo Kota namun tujuannya mengarah atau menunjukkan anda jalan alternatif alternatif terkait adanya penutupan jalan yang ada di daerah mana jalan Hasan Genggong guys dengan adanya penutupan jembatan karena ada perbaikan ya pembangunan jembatan gedung asem maka arus yang dari Propoligo yang menuju ke Lumajang akan dialihkan nah untuk mengetahui jalannya seperti apa saat ini saya tunjukkan kepada anda itu ada tulisan dilarang masuk oh kalau ke kota dilarang masuk itu ada tulisannya ada jam-jam terdentu nah ini adalah jalan Kia Yajiasan Genggong biasanya kalau mau ke Lumajang anda tinggal lurus aja jalan ini hingga ketemu pertigaan corongan hingga lurus ke Leces tapi karena ada pekerjaan perbaikan jembatan di daerah gedung asem namanya jembatannya juga gedung asem guys nah jalur sini yang mengarah lurus sekarang dialihkan pengalihan tersebut akan berlangsung selama 7 bulan informasinya jadi bagi anda yang dari kota Propoligo tidak menuju Lumajang itu akan melalui jalur sini guys tapi khusus untuk kendaraan kecil ya yang dilewatkan sini ini kendaraan pribadi sama roda 2 ya nanti saya akan tunjukkan kepada anda nah jalan-jalannya itu di alihkan melalui pertigaan yang ada di depan akan kita lihat nanti disana ada penyetopannya nah ini jalan Hasan Genggong jalan ini merupakan jalan nasional beginilah kondisi jalan alternatifnya sebenarnya bukan jalan alternatif ini masih belum jalan alternatif ini masih jalan utama dari Propoligo yang menghubungkan hingga ke Lumajang namun di depan sana ada perbaikan jembatan maka jalannya akan dialihkan ke jalan alternatif nah video kali inilah saya akan menunjukkan kepada anda jalur alternatif tersebut nanti bisa anda saksikan bagaimana kondisinya dan bagaimana suasananya mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat bisa membantu anda dalam mengambil keputusan ketika anda sedang melakukan perjalanan guys dan perlu diketahui di channel saya itu membahas tentang care vlog ini salah satunya yang seperti ini untuk memberikan gambaran kepada anda suatu kondisi daerah tertentu guys selain itu juga di channel saya juga membahas tentang tempat atau lokasi wisata atau traveling guys saya membahasnya disana nah bagi anda yang baru mengetahui channel saya bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika ada informasi terbaru dari saya ngomongnya agak terbata-bata guys maklumlah ini langsung spontanitas saya persembahkan video ini untuk anda agar mengetahui kondisi jalur alternatif karena informasinya penutupan atau pembangunan jembatan ini informasi penutupan jalur atau pemindahan jalur ini akan berlangsung selama 7 bulan itu juga sudah sepengetahuan pihak kepolisian ya dengan terlebih dahulu dilakukan rekayasa lalu lintas sebelumnya informasi sebelumnya yakni jembatan gedung asim ini ini mengalami kerusakan berupa ambles kalau gak salah ya ambles hingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan besar nah biasanya kendaraan besar yang dari Propolinggo mau ke Lumajang itu lewat sini guys ini memang kelas jalan nasional nah berubah ada kerusakan maka dialihkan nah kendaraan besar yang biasanya lewat sini itu dialihkan lewat jalur lingkar utara atau JLU yang dari jalan yang saya mulai tadi guys itu ada apa ada pertigaan yang disana tadi itu ada pekerjaan perbaikan PJU disana itu belok kanan mengarah ke utara dari situ muter hingga keluar di perempatan pilang ini ada apa ini oh ada trailer yang sedang ngadat kita haluan kanan di depan ini ada apa ini di hayasan pendidikan pondok pesantren Anur wah itu guys di depan di depan itu ada pertigaan nah di pertigaan itu ada tulisan apa namanya itu pengalian arus atau penutupan jalan dari depan situlah kita akan belok kanan masuk jalur alternatif coba kita lihat kondisi penutupannya sepertinya ada pihak dari di sub di depan itu oh ini ada mobil patroli dari BPJN oke yang sedang melakukan survei ini apa bisa saya melaju ke depan untuk melihat situasi ya situasi jembatannya maksudnya tapi kalau gak bisa saya langsung ke kanan oh iya itu ada tulisan mohon maaf perbaikan apa oh keterhalang lagi ini ini harusnya kalau ke kanan ini lost ini lampu merahnya gak oh tapi ada ini sedang terkena oh ini berhenti gara-gara ini supir tracknya ini berhenti guys harusnya ini kan jalan terus ini karena gak ada masalah ternyata masih berfungsi ini traffic lagnya masih ada yang dari depan yang dari arah lumajang keluar dari situ masih ada nah ini akan saya tunjukkan kepada yang belok kanan aja oh jadi yang lurus track itu mungkin konsultasi ya karena di depan situ juga ada pabrik atau daerah industri atau daerah pemukiman warga yang kalau mau masuk situ itu mungkin perlu izin menyampaikan tujuannya karena dilarang untuk sampai hingga ke jembatan jembatan kecuali yang berkepentingan guys oleh karena saya tidak berkepentingan saya belok kanan aja nah ini ada tulisan himbawannya mohon maaf perbaikan jembatan kecuali penghuni nah benar kan kecuali penghuni nah inilah sudah masuk jalan apa ini namanya saya lupa saya lupa ini ini lah jalur alternatifnya seperti ini di depan ada perlintasan rel kereta api kereta api ini yang dari Propolinggo hingga menuju Banyuwangi guys ada palang pintunya saya lupa daerah ini namanya apa ya tadi disebutkan kalau di informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian itu ada jalur nama jalan ini ada guys jadi nanti nyampenya itu hingga di geladang serang agak goyang ya videonya ya karena jalannya tidak begitu mulus tapi bukan berlobang tapi apa sudah mengalami keausan di kanan jalan ini ada toko bas palah itu toko belum buka tapi ya sepertinya baru itu nah daerah sini ini cukup lebar jalannya jadi digunakan untuk lalu-lalu kendaraan ini mencukupi kendaraan truck ankle itu juga bisa itu sepertinya tadi saya lihat ada truck ankle yang lewat disini nah ini ada rambut hati-hati ada tikungan ke kanan ini daerah pemukiman ini guys daerah padat penduduk seperti ini kondisinya sepertinya hari-hari biasa atau sebelum ada penutupan jalan ini relatif lengang tidak begitu padat seperti ini ini karena jalan ini ada makam yang memiliki pohon beringin yang sangat besar ratusan tahun itu syukurnya mungkin nah seperti ini di depan itu nanti ada pertigaan kita ambil kiri nanti keluarnya ke geladak serang kalau lurus itu ke jalan apa itu ke kota ke dalam kota propolinggo tapi di depan nanti saya tunjukkan ini ada Masjid An-Nur juga ada Zakirah Afaristu oh jalan sunan ampel ini guys ada tulisannya jadi bisa saya tunjukkan kepada anda cukup adat ini pemukimannya nah ini kita ngambil ke kiri ini nanti ketemu di geladak serang kalau lurus itu akan menemui perkampungan dan jalan sempit disitu akan tembus ke dalam kota propolinggo depannya dari mana itu ya lupa saya nah jalur nah di depan di kanan ini juga jalur jalur alternatif yang ketemu yang tadi itu yang tadi yang lurus itu bisa ketemu ini juga ada apa namanya ini roda tiga cukup ada juga disini ada juga toko bangunan di sebelah kanan juga ada masjid apa itu namanya area parkir apa itu waduh kelihatan ini ketemu bundaran geladak serang guys yang ke kiri ke wono AC nanti keluarnya ke wono AC kita ke kiri ke kiri kesini ini bundaran wono AC dulu gak seperti ini itu ada jembatan geladak serang ada sejarahnya itu sekarang diganti dengan bundaran nah ini masuk ke jalan mastrib dari jalan mastrib inilah nanti kita lurus aja ke selatan hingga ketemu perkempatan wono AC traffic light wono AC dari situ anda akan anda harus balok kiri hingga ketemu pertigaan jorongan yang tembus lurusnya tadi itu nanti ke kanan bisa anda lanjutkan ke lumajang ini cukup rame juga ini guys masuk daerah kota Probolinggo ini kota Probolinggo ini lumayan keren guys apa aktivitas perekonomian pendidikannya juga hidup gitu loh guys tata kotanya harus menghindari mobil tadi ini masih daerah kota ikut ikut kota Probolinggo namanya jalan mastrip ini jalan mastrip ketemu pertigaan kita lurus saja lanjut nah ini nanti ada apa aja dari sini saya lupa itu saya tahu daerah sini itu karena beberapa kali saya itu tinggal di daerah Probolinggo sini pada saya bukan daerah sini asli saya bukan sini maksudnya ini ada daud ayu ada es tegan jadi kalau anda lewat sini itu banyak disugui oleh makanan dan minuman nah daerah sini jalan ini ada SPBU guys SPBU yang sebelah kanan ini juga ada pertamak ada macam-macam itu jadi kalau anda apa kehabisan bahan bakar pas melewati jalan sini atau jalan alternatif itu nanti bisa ke SPBU itu tadi oke video ini saya akan tunjukkan kepada anda akan saya akhiri hingga di pertempatan Monoase pasar Monoase ada bisnis center SMK Negeri 1 Probolinggo iya bener SMK Negeri 1 saya baca SMK Negeri 1 Probolinggo SMK Negeri 1 itu disini guys nah oke guys kita hampir sampai pada pertigaan oh ada apa ini ada apa di depan ini ada oh incident oke kita lewati saja guys karena tidak mengetahui kita lewat saja sudah ada yang urus oke kita lanjut saja perjalanan saya lanjutkan ini ada Grand Royal Residen Probolinggo tempat apa kiri ini ya klinik NU klinik NU jadi NU sudah bergembang guys ya Mutiara Village ini banyak sekali fasilitas-fasilitas umum ya sekolahan kantor kecamatan Kedopok kecamatan Kedopok guys ini ikutnya guys daerah sini cukup rindang masih asri kecolian tadi yang baru dekat kota itu nah daerah sini ini masih ikut juga dengan kota ya bukan ikut kabupaten dari secara teritorial apa apa namanya itu daerah itu masih ikut administrasi kota Probolinggo karena biasanya kalau keluar dari daerah kota itu ada perbatasannya guys sepertinya daerah sini masih belum ada perbatasan nah daerah sini masih rindang masih banyak tanah-tanah lapang fasilitas-fasilitas umum besar dan kantor pemerintahan itu juga ternyata ada juga di daerah CD SMK negeri terus kantor apa tadi itu gak gak begitu mengetahui guys sepertinya seperti itu kita akan haluan kanan dulu ada kontainer bongkar muat kayu dari sini itu banyak produksi kayu karena banyak yang nanam pohon-pohon sengon itu mungkin nah ini saya mengarah ke pasar wono AC perempatan wono AC jadi setelah apa nyampe perempatan ini kalau mau ke lumah jangan dah harus belok kiri oleh karena saya ada tujuan lain mungkin video ini saya akan akhiri pada atau di perempatan wono AC ini wono AC ini saja semoga informasi ini bisa memberikan gambaran kepada anda untuk melalui jalur alternatif tersebut nah ini di depan ada rambu-rambu yang lurus ke Polsek kecamatan ONAC yang ke kanan ke Surabaya Malang yang ke kiri ke Lumajang Jember nah anda tinggal mengikuti rute atau rambu-rambu itu tadi saja kuncinya tinggal di pertiga Anda akan belok kanan saya rasa video ini atau informasi ini saya akhiri hingga sampai disini saja semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat hingga memberikan petunjuk atau informasi kepada Anda ketika Anda menggunakan jalur alternatif tersebut bagi kalian yang suka dengan video ini dan merasa video ini juga bermanfaat bisa Anda share ke teman-teman Anda dan bagi Anda yang belum subscribe berikan dukungan pada channel saya dengan klik tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermutu dan informatif oke sekarang saya sedang menunggu traffic light yang ada di pasar Monoase di Permatan Monoase video saya akhiri sampai disini saja terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya see you next time terima kasih